P.T. Inka kembali melakukan ekspor gerbong kereta ke Selandia Baru. Kali ini sebanyak 60 unit kontainer flattop CRT, atau gerbong datar tanpa bugi dan kopler, dikirim secara bertahap dalam satu minggu. Setiap gelombang pengiriman akan mengangkut 20 gerbong kereta menggunakan 10 truk kontainer. Pengiriman bertahap ini dilakukan untuk menjaga stabilitas arus lalu lintas dari Madiun menuju pelabuhan Tanjung Perak, untuk selanjutnya dimuat ke atas kapal dan berlayar menuju Selandia Baru. Pengiriman ini merupakan pesanan kedua, setelah pada tahun 2022 hingga 2023, PT. Inka juga mengirimkan gerbong datar sebanyak 262 unit, namun disertai roda. Dalam pengiriman kali ini, roda gerbong akan dirakit sendiri oleh pihak Selandia Baru sebagai negara tujuan. Direktur Operasi PT. Inka, IGD Agus Prayatna, Rabu 31 Januari di Madiun mengatakan, pemesanan dan ekspor kereta ini adalah sebuah proyek yang berkelanjutan dengan total pemesanan 450 gerbong. Kita sekarang mendapat kontrak 11 juta USD, untuk pas-pas-pas, satu perpong, kita sudah menerima 37 ribu, hampir 560 juta satu. Hanya untuk konstruksi kontrak-kontrak saja. IGD Agus Prayatna menjelaskan, tidak disertakannya bagian roda pada pesanan kali ini merupakan aturan dari negara pemesan, yang mengharuskan adanya material dalam negeri di setiap produk yang masuk ke negara mereka. Adapun, pengiriman gerbong kereta ini merupakan pesanan dari UGL dan Kiwi Rail, dengan jumlah 450 gerbong datar, dengan jadwal pengiriman hingga bulan November mendatang. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara Muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.